Sila doa dalam hati. Amin. Fungjah suh seming, kami mulakan kebaktian kita pada petang ini sebenar KKR. Kedanianikidung, bilangan 235. 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 Kita membantu Tuhan memimpin beberapa sesi kebaktian kita pada petang ini. Sama-sama kita berdoa. Kedanianikidung, bilangan 235. Kedanianikidung, bilangan 235. Kedanianikidung, bilangan 235. selamat menikmati 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 Ini bukan Maka pada masa ini Jadi Jadi Selamat menikmati Walaupun Kita tidak Jadi Jadi dalam penutup Kita Kita menikmati pada masa menikmati Dia Jadi Selamat menikmati Maksudnya Kata-kata ini Ditujukan oleh membelai perempuan Kepada membelai lelaki Bahawa pelan-pelahan Tak payah terkesah-kesah sangat Ya Tuhan Tidak ini masih penuh harapan Janganlah kamu segera datang Sama seperti Kijang Sama seperti Anak Rusa Di atas gunung-gunung Tanaman rempah-rempah Ada versi Terjemahan Alkitab Mengatakan bahwa Gunung-gunung ini adalah Dia punya muka bumi adalah Sangat curam Sangat sukar Untuk ditembuhi Maka haruslah berjalan Dengan perlahan-lahan Secara berhati-hati Jadi maksudnya Jalan ini sangat curam Sangat bahaya Berjalanlah perlahan-lahan Berhati-hati Aku ini belum lagi Bersiap sedia Jadi tidak sedikit Saudara-saudari Sampai hari ini pun Mereka mentukung Perasaan yang Sama seperti ini Ya Tuhan Tidak usahlah kamu Datang sekarang Pelan-pelanlah kamu datang Tidak payah terkesan Ya Tuhan Aku belum bersiap sedia Ada orang masih menaruh Banyak sekali harapan Di dalam dunia ini Walaupun dunia ini Ada pandemik Namun dunia ini Masih sangat cantik Dan kadang-kadang lah Kerohanian kita Belum lagi Sampai ke tahap yang sempurna Beginilah Harapan kita terhadap Tuhan Sebab kita masih Tidak dapat melupakan Dunia ini Kepercayaan kita Masih berada dalam Keadaan ada Ada satu tahap Kebudak-budakan Namun apabila Kerohanian kita Adapun kepercayaan kita Sampai ke tahap yang sempurna Adapun kasih kita Terhadap Tuhan Sampai ke satu tahap Yang lebih matang Maka secara spontan Kita akan berkata Kepada Tuhan Ya Tuhan Segeralah datang Jadi penutup Dalam Gitung Al-Qur Adalah menggambarkan Harapan Jemaat mengharapkan Kedatangan semula Yesus Kristus Masa ini Jemaat sudah Sangat sempurna Membelai perempuan Sudah pun Siap Berdandan Walaupun Di luar sana Membunyai Banyak Malapetaka Dalam keadaan begini Kita sudah bersiap Kita lihat lagi Kedung Agung Fasal ke-8 Fasal 8 ayat 8 Fasal 8 ayat 8 Kami mempunyai Seorang Atik perempuan Yang belum Mempunyai Buah dadah Apakah yang Akan kami Perbuat Dengan Atik perempuan Kami Pada hari Yang Dipinang Dan disini Juga Menceritakan Bahwa Membelai Perempuan Belum Lagi Dewasa Maksudnya Jemaat Masih Belum Lagi Membuat Persiapan Pada masa ini Orang Mau Tadang Meminang Sudah Namun disini Mata kan Yang belum Mempunyai Buah dadah Maksudnya Memperai Perempuan Belum Menjadi Dewasa Memperai Perempuan Masih Seorang Anak Kecil Dalam Kata Begini Bagaimana Dia Boleh Berkawin Kalau Kita Melihat Dari Urutan Dalam Kidung Agong Masih Sudah Dekat Hari Menjelangnya Kedadangan Kristus Masih Masih Sih Nampun Memperai Perempuan Belum Lagi Bertumbu Besar Orang Sudah Sampai Di Ampang Pintu Mau Meminang Sudah Pan 因为 Tadi Desebabkan Hal ini Maka Semua orang 얻 Menjadi Kelisah 因为 Yeah Yosu 要 来 取 Kin 喔 Sebald Tung Yesus Mottadang Menyongsong Menyongsong Memperai Sudah Namun, jemaat belum lagi mencapai tahap yang sempurna Di sini mengatakan, belum lagi ada buah dadah Belum lagi dewasa Ini bermaksud bahwa kerohanian pemercaya pada ketika ini adalah berada dalam tahap yang masih kebudak-budakan Di mana kasih kita terhadap Tuhan belum lagi sampai standard yang diminta oleh Tuhan Jadi, dalam keadaan begini, bagaimana kita boleh disongsong oleh Tuhan? Mempunyai perempuan masih sedang berdandan, belum lagi siap berdandan Orang sudah sampai di pintu, mau pinang sudah Pada masa ini, bagaimana? Sebab akhirnya mengatakan, mempunyai perempuan harus siap berdandan, barulah boleh disongsong Dan supaya ketika mempunyai lelaki ini menyongsong mempunyai perempuan Dia akan mendapat kemuliaan Sama juga ayat ini mengatakan bahwa jemaat belum lagi sampai ke tahap yang sempurna Mari kita lihat kitab Ephesus fasal kelima Ephesus fasal kelima kita baca mulai ayat 22 Berengkan Alkitab di sini menceritakan kasih di antara suami dan isteri Paulus menggunakan hal ini untuk menggambarkan hubungan Jemaat dengan Kristus Kemudian dari ayat 26 Dia adalah mengahlikan hubungan suami dan isteri kepada hubungan antara jemaat dengan Kristus Dan ayat 27 mengatakan, bagaimana tahap kemuliaan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus terhadap jemaatnya Dan di sini menerakan dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu Jadi apabila jemaat belum sampai tahap yang sempurna Mempelai perempuan masih sedang berdandan Kerut-kerut pada mukanya belum lagi ditutupi dengan pedak Jadi dalam keadaan begini, mempelai perempuan belum siap sedia bagaimana dia boleh disongsong Mesti menantinya sampai semua atau segala-galanya sudah bersiap sedia Jadi kasih kita terhadap Tuhan Yesus sudah sampai ke tahap tidak ada niat yang lain Jadi apabila kerohanian kita boleh sampai tahap yang sempurna ini Maka kita tidak lagi menghiraukan ataupun mempedulikan dunia ini Maka kasih kita terhadap Tuhan Yesus telah sampai ke tahap sempurna Maka jemaat sudah menjadi sempurna Apabila masanya sudah tiba Maka mempelai perempuan itu sudah menjadi dewasa Maka Tuhan Yesus akan datang dan menyongsong mempelainya Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tahap ini? Yang kedua Syarat-syarat disongsong Tadi pada kitab Kitab Agung Fasal 8-8 yang kita baca tadi Disitu mencatatkan bahwa Mempelai perempuan belum lagi dewasa Jadi orang sudah datang meminah Tapi dia belum bersiap sedia Ini satu masalah besar Oleh sebab jemaat belum naiki sempurna Bagaimana Tuhan Yesus dapat menyongsongnya? Jadi Selanjutnya di ayat 9 Kitab Agung disini telah mengatakan Apakah persiapan yang harus dilakukan oleh Jemaat Sebelum dia boleh disongsong oleh Tuhan Ayat 9 mengatakan Bila ia tempat akan kami diilikan atap perak di atasnya Bila ia tempat akan kami diilikan atap perak di atasnya Dia ditujukan kepada Jemaat Adap mempelai perempuan ini Kalau ia merupakan tempat Maka akan kami diilikan atap perak di atasnya Atau ia merupakan tempat Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Kita tahu bahwa tembok pada masa dulu berfungsi untuk melindungi keselamatan kota tersebut. Kenapa ia menggambarkan seperti tembok, seperti pintu? Sebenarnya ia membawa maksud rohani. Mari kita lihat Wahyu Fasa 21. Fasa 21 mencatatkan bahwa perempuan sudah siap bertanda. Yohannes merujuknya sebagai kota kudus, Yerusalem yang baru. Jadi Fasa 21 mengatakan kota Yerusalem baru, kota suci ini telah pun siap bertanda. Yerusalem baru ini sudah siap dibina. Maksudnya jemaat sudah bersiap sedia. Jadi di sini ada satu tembok yang sangat besar. Kita tahu bahwa tembok pada masa dulu bertujuan untuk melindungi kota. Asal saja tembok ini besar, tinggi dan kuku, maka ia dapat menjamin keselamatan di dalam kota tersebut. Kemudian mengikut catatan di dalam kitab Iheskil Fasa 42. Dia nampak yaitu kota suci, Yerusalem. Ada satu tembok yang sangat besar. Yang dapat membezakan tanah suci dengan tanah yang tidak kudus. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tembok ini? Kerja penyempurnaan rohani kita haruslah dapat dilakukan dengan baik. Di mana kita harus dibezakan daripada orang-orang yang belum percaya. Di mana kudus dengan tidak kudus boleh dibezakan dengan sangat jelas. Orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya boleh dibezakan dengan sangat jelas. Bagaimana kita membezakannya? Yaitu penyempurnaan rohani yang membezakan kita daripada mereka. Jadi kalau usaha penyempurnaan rohani kita baik, dapatlah kita membezakan diri kita daripada mereka yang belum percaya. Kalau usaha penyempurnaan rohani tidak baik, kita pakaikan satu kotak yang tidak mempunyai tembok. Sama juga dengan pintu ini. melindungi kotak ini. Jadi kita melihat bahwa pada waktu malam, kotak itu, pintu itu haruslah ditutup. Dalam kitab ayu, Apabila mencatatkan tentang Yerusalem baru, ketiga jemaat adalah siap dibina. Ayat 16 di sini memberitahu kita. Fasal 21 ayat 16 mengatakan, kotak itu bentuknya empat persegi, banjangnya sama dengan lebarnya. dan yang mengukur kotak itu dengan tongkat itu, 12,000 mil. 4,000 mil, berapa kilometer bagi 12,000 mil ini? yaitu, 2,220 km tinggi. Rasa-rasanya tidak ada kuota ataupun tembok di dunia ini, yang tinggi ketinggian ini. Bagi kunung Kinabalu, baru empat kilometer tinggi. Tetapi di sini mengatakan temboknya itu tinggi 2,220 km. Itu merupakan lambang dari segi rohani. Ini bermaksud bahwa jemaat diasingkan sama sekali dari dunia ini. Maka jemaat ini dapat dilindungi oleh Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi sampai di ayat 18 dan ayat 19. Dan di sini penulis menggambarkan tembok itu dengan permata-permata. Apabila ini menceritakan, apabila sebuah jemaat dalam mencapai tahap sempurna, ini merupakan akhlak rohani yang digambarkan di sini. Sama seperti batu permata yang boleh mengeluarkan kilauan cahayanya. Sekarang kita kembali ke di dunia kong fasal ke 8. Ini di sini, di sini di 9 ayat 19. ini membaca jemaat di kong fasal ke 1. Jadi kita akan memilih jemaat di dunia kalau dibuang di dunia. Di sini akan membaca jemaat di dunia di dunia. Saya tidak tahu terjemahan kita bahasa Indonesia Tetapi ada terjemahan kitab yang mengatakan Dia akan membuat satu jendela kecil yang digunakan untuk memanah Ada terjemahan pula mengatakan Seperti satu menara yang tinggi Yaitu satu menara yang tinggi Di mana kamu boleh berdiri di atasnya Dan boleh melihat di mana lokasi musuh kamu Di mana mereka berada Jadi tidak kira terjemahan versi mana satu Kesemua yang memberitahu kita bahwa Tujuan yang adalah untuk melindungi keselamatan kota ini Tempok ini sudah pun melindungi kota ini Ditambah pula dengan menara ini Ini bermaksud perlindungan dua kali gantah Jadi apabila jendela sudah sampai ke tahap yang sempurna Maka Tuhan akan membuatnya lebih sempurna Lebih berkekuatan Sama seperti satu tembok Di atas tembok itu akan dibangunkan lagi satu menara Sama seperti satu pintu Di palangi lagi dengan palang kayu aras Kayu aras adalah satu jenis kayu yang sangat keras Sebab pada masa itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang sekali lagi Inilah perasaan jemaat rasul-rasul Di mana kasih mereka terhadap Yesus sudah sampai ke tahap yang sempurna Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali Inilah tahap kesempurnaan yang dicapai oleh jemaat Oleh sebab sebelum Tuhan Yesus datang Walaupun kita menyimpan begitu banyak harta benda Itu tidak berguna Sebenarnya apabila Harta benda kita sudah habis dirampas Sebab awal-awal lagi Paulus telah menyampaikan khutbah dari segi ini Mari kita lihat Satu Korintus fasal ke tujuh Fasal ke tujuh ayat 29 hingga ayat 31 Saudara-saudara inilah yang ku maksudkan Yaitu waktu telah singkat Maksudnya sebelum Tuhan Yesus datang kembali Yang akan masuk ke dalam satu keadaan Yaitu malapetaka besar Yang belum pernah ada sebelum ini Dan tidak akan ada selepas ini Jadi apabila masuk ke dalam masa Malapetaka besar ini Maka ini menunjukkan bahwa Hari-hari Tuhan datang semula itu sudah tegak Jadi Paulus mengatakan Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini Orang-orang yang beristeri Harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristeri Kenapa? Sebab apabila malapetaka datang Ataupun peranyakan itu datang Kita asyik saja melarikan diri Maka ada masa untuk menguruskan rumah tangka sendiri Dan di sini menunjukkan Orang-orang yang menangis Seolah-olah tidak menangis Dan orang-orang yang berkembira Seolah-olah tidak berkembira Kenapa? Sebab apabila datang ini Penganyanyaan Tidak ada bezanya Masa itu Ada penganyanyaan yang dasyat Ada malapetaka yang besar Ada kemunculan Antikristus Jadi kalau kita membaca Perenggan Alkitab ini Dua tahun yang lalu Mungkin kita susah untuk membayangkan Bagaimana mungkin terjadi hal ini Namun kita tahu bahwa Masa ini semakin beredar Jadi semakin kita membaca Kita semakin situasi ini jelas kelihatan Dan di sini menunjukkan Orang-orang yang membeli Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli Adakah kamu membeli sesuatu Adapun mempergunakan barang-barang Tidak ada jauh bezanya Sebab belikah tidak beli Sama saja Kamu tidak dapat Adapun tak sempat menggunakannya Sebab malapetaka ini adalah sangat besar Dan apabila ia datang Kita hanya dapat melarikan diri Dan ia akan terjadi Bila-bila masa Maka segala jeripaya kita Segala hasil pendapatan kita Itu akan melenyap pergi Jadi pada masa itu Yang kaya dengan yang miskin Tidak ada beza Sebab sebelum Kristus datang Adanya malapetaka besar Dan juga ada penanyian yang besar Mungkin segala-galah yang anda miliki Akan dirampas Maka pada masa ini Orang yang benar-benar percaya Tuhan Dia akan menjadi sedar Kita ada cara untuk Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Maka pada masa itu Kasih kita terhadap Tuhan Akan mencapai Sempurna Ini adalah yang dikatakan oleh Dan di atas Tempur itu harus ditampak dengan Atap perang Dan pintu itu harus ditampak dengan Adapun dipalangi dengan Palang kayu aras Maka Tuhan akan membantu kita Supaya kasih kita terhadapnya Akan menjadi lebih sempurna Seperti 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 Tempuk ini Ditambah dengan Atap perang Dan sama seperti Pintu Ditambah dengan Dipalangi dengan Palang kayu aras Apabila kasih kita terhadap Tuhan Sudah mencapai Kesempurnaan Maka Tuhan akan Melindungi Melindungi Umatnya dengan Perisai dari Semua sudut Maka pada masa ini Tuhan akan mengasingkan Jemaatnya Daripada dunia ini Jadi ketika kita membaca Kitab Kidung Agong ini Apabila sampai ke Fasal 8 ayat 10 Di sini Pengantin mengatakan Aku adalah Suatu tembok Dan buah tadaku Bakai kan Menara Tadi di ayat 8 Mengatakan Pengantin perempuan Belum lagi dewasa Tetapi sampai ke ayat ini Mempunyai perempuan Sudah pun dewasa Ini menunjukkan bahwa Jemaat sudah sampai Ketahap yang sempurna Apabila Jemaat sudah sampai Ketahap yang sempurna Dalam matanya Ketika itu Aku bakaikan orang Yang telah mendapat Kebahagiaan Dalam kitab Bahasa Indonesia Saya mengatakan Kita akan mendapat Kebahagiaan Sebenarnya dalam Kitab Bahasa Cina Dan juga Bahasa Inggris Itu mengatakan Dalam matanya Ketika itu Aku bakaikan orang Yang telah mendapat Damai sejahtera Iaitu Membelai perempuan Di depan Membelai lelaki Ia akan seperti Orang yang mendapat Damai sejahtera Ini bermaksud Ketika membelai lelaki Mau menyongsong Membelai perempuan ini Maka hati Membelai perempuan ini Sangat Aman tamai Tidak ada Ketakutan Sebab pada masa ini Jemaat sudah pun Sempurna Tuhan adalah Mengasingkan Jemaatnya Dari dunia ini Walaupun Dunia ini Ada malah Petakah Tetapi Di dalam Tuhan Kita mempunyai Tamai sejahtera Yang rohani Sebab Tuhan Sebab Tuhan Dari dunia Sebab Jemaat sudah Mencapai Tahap yang Sempurna Seperti Sama seperti Ketika orang Israel Berada di Mesir Pada mulanya Ada Sesetengah Tulah Dimana Mereka Perlu Menanggung Bersama-sama Dengan Orang Mesir Tetapi Beberapa Tulah Yang Terakhir Tuhan Dalam Asingkan Umat Israel Daripada Orang Mesir Sebab Pada Masa ini Tuhan Dala Melati Jemaatnya Mempunyai Kasih Yang Sempurna Terhadap nya Jadi Akhirnya Apabila Kasih Jemaat Terhadap Kristus Dala Mencapai Tahap Yang Sempurna Maka Di Tepan Mata Tuhan Kita Pakai Orang Yang Tamai Sejatera Tidak Lagi Ada Rasa Takut In Wai Tau Naga Sih Wai Pant Jisus Gantai Lai Tau Pada Masa Itu Kita Akan Mengharapkan Bahawa Mengharapkan Agar Tuhan Yisus Segera Tata Tata Kenapa Pada Masa Ini Kita Harapkan Supaya Tuhan Segera Tata Kita Lihat Di Ayat 11 Salomo Mempunyai Kebun Anggur Di Baal Hamon Diserahkannya Kebun Anggur Itu Kepada Para Penjaga Masing Masing Memberikan Seribu Keping Perak Untuk Hasilnya Di Sini Mengatakan Pada Masa Itu Setiap Orang Akan Memberi Pertanggungan Jawab Maka Tuhan Memberi Pembalasan Adapun Memberi Upah Mengikut Hasil Kerja Kita Salomo Merujuk Kepada Mempelai Lelaki Ini Disini Mereka Salomo Mempun Anggur Di Baal Hamon Baal Hamon Ini Bermaksud Tuhan Atas Semua Orang Kebun Anggur Merujuk Kepada Jemaat Diserahkannya Kebun Anggur Itu Kepada Para Penjaga Yaitu Kita Ditujukan Kepada Kita Pada Masa Kepada Tuhan Yesus Akan Memberi Upah Kepada Kita Menurut Hasil Kerja Kita Maksudnya Apabila Kita Menyerahkan Ataupun Memberi Pertanggungan Jawab Kita Tuhan Tuhan Memberikan Perbagai Karun Kepada Setiap Orang Supaya Kita Melayani Saudara-saudari Di Dalam Gereja Kalau Kita Memanfaatkan Karun Kita Untuk Melakukan Kerja Suci Dan Ini Bakaikan Kebun Anggur Yang Ada Penjaganya Jadi Mereka Harus Memberi Seribu Keping Perak Kepada Raja Salomo Maksudnya Pada Masa Kala Kita Harus Memberi Pertanggungan Kita Ataupun Yesus Akan Mengirah Dengan Kita Kita Mesti Dapat Serahkan Apakah Pertanggungan Jawab Yang Harus Kita Serahkan Ada Dua Jenis Pertanggungan Yang Harus Kita Serahkan Kebun Anggur Dalam Ayat 12 Itu Mengatakan Bahawa Itu Pertanggungan Jawab Diri Sendiri Jadi So Su Yesus Tauf Kepada 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 Kerja Yang Tuhan Yesus Amanatkan Kepada Kepada Sudah Selesaikan Dan Kerja Penyempurnaan Orhani Kepada Sudah Selesai Maka Seribu Wang Kamu Serahkan Kepada Raja Salomo Dan Dua Ratus Bagi Orang Yang Menjaga Hasil Maksudnya Segala Ceripaya Kamu Untuk Tuhan Itu Tidak Akan Menjadi Siasya Kemudian Ayat 13 Mengatakan Hai Penghuni Kebut Yaitu Kita Semua Teman-teman Memperhatikan Suaramu Pertengarkan Itu Kepada 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 Ini Bermaksud Bahwa Penyempurna Rohani Dengan Kerja Pelayanan Kita Dapat Disepadankan Dan Hubungan Kita Dengan Orang Lain Juga Sangat Baik Apabila Kedua Dua Ini Sudah Menjadi Sempurna Maka Ini Bermaksud Bahwa Jemaat Sudah Sempurna Akhirnya Ayat 14 Sama 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 Seperti Apa Seperti Kijang Ada Seperti Anak Rusa Di Adas Gunung Tanaman Rembah Rembah Tuhan Yesus Datang Adalah Untuk Mahakimi Dunia Ini Namun Bagi Kita Kita Melihatnya Sama Seperti Anak Rusa Seperti Kijang Yang Begitu Comel Jadi Benutup Kesimpulan Bagi Kitung Agong Harapan Yang Sungguh Daripada Jemaat Terhadap Kedatangan Semula Yesus Kristus Jadi Apa Yang Lebih Ditekankan Oleh Kitab Wahyu Yalah Malapetaka Malapetaka Tetapi Yang Ditekankan Oleh Kidung Agong Yalah Dia Bincangkan Dari Kasih Dan Hubungan Apabila Kedua 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 Sudah Mencapai Tahap Yang Sempurna Maka Yesus Akan Datang Untuk Menyongsong Jemaat Sampai Sampai Disini Saja Perbincangan Kita Doa Dalam Hati Sampai 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 selamat menikmati